Hai selamat datang dan jangan lupa saya minum kopi pastikan untuk tidak melewatkan video ini Halo lur di video kali ini kita mau ngechat bak mesin ya atau kalter atau bak kopling atau apapun itu bagian seperti ini dan disini kita akan ngechat dua blok mesin yaitu di bekas repaint seperti ini yang pernah di repaint dan mau kita ganti ini sudah dua tahun saya pakai dengan beberapa lapis dan juga di mesin yang masih bawaan catnya ya belum pernah di repaint atau belum pernah di dicat sama sekali alias catnya masih bawaan pabrik Oke lur akan seperti apa videonya pertama-tama kita yang pasti bongkar-bongkar dulu kita lepas dulu semuanya Oke lur untuk yang pertama kita pakai yang belum pernah dicat dulu jadi kita pakai yang masih bawaan catnya dan disini kita akan amplas menggunakan air dan amplas ukuran seribu bisa juga menggunakan dengan sabun jadi biar mesinnya bersih bebas dari minyak dan oli ya lur untuk blok mesin yang masih bawaan catnya dan hanya lecet-lecet kita cukup voksi di bagian yang lecet-lecet saja ya lur untuk catnya tadi cuman di amplas saja selama catnya belum terkelupas terkelupas alias masih nempel semua itu cukup di amplas saja jadi dasarannya masih tetap menggunakan cat yang bawaan ya lur Oke setelah kita voksi ini yang tulisan kita akan warnain merah dulu karena kita mau tulisannya warna merah ya lur disemprot seperti ini menggunakan candy tone red dan jadinya seperti ini setelah itu setelah kering warna merahnya ditulisan disini ada ampas kopi jadi kita akan isi tulisannya itu dengan ampas kopi ya lur biar tidak terkena warnanya nanti jadi dia warnanya akan tetap merah diisi saja tulisannya dengan ampas kopi seperti ini setelah itu dilap atasnya ya lur ngelapnya pelan-pelan biar dia tidak ikut ampas kopinya ya lur jadi biar ampas kopinya saja yang menutupi warna merah yang sudah kita semprot tadi ya lur oke dan disini akan kita voksi tipis lagi untuk menutupi warna merah candy nya ya karena kalau warna merah candy tone ini bahaya dia bisa naik lagi ke permukaan warna candy tone itu sebenarnya salah tadi harusnya pakai warna merah biasa saja ya lur tapi nggak apa-apa disini akan kita tutup tutup lagi dengan voksi tipis atau bisa juga dengan warna silver Oke lur ditutup sampai merata cuman tipis saja setelah cat tadi kering kita ada warna drag bluish Grey dan kita akan warnain mesinnya itu dengan warna ini ya lur semprot seperti biasa aplikasi secara tipis merata sampai menutup semuanya ya lur jadi ini untuk yang proses untuk mesin yang belum pernah di repaint atau masih bawaan catnya ya lur jadi tadi setelah dibongkar cukup dibersihkan atau dicuci dulu dengan air sabun setelah itu diamplas dengan ukuran amplas ribu lalu dipoksi tipis untuk menutupi luka-luka atau bagian yang lecet setelah kering baru bisa langsung naik ke warnanya ya lur dan itu saya jamin tahan ya lur karena untuk kupling bakkupling ini enggak terlalu panas panasnya itu masih bisa terdam oleh oli mesinnya lur jadi enggak perlu pakai item segala ya lur karena nah item itu dia itu enggak boleh di clear sebenarnya kalau yang saya tahu itu item itu cukup disemprotkan saja dan tidak boleh di clear karena emang tekstur dan komponennya itu beda dengan cat biasa ya lur oke setelah tadi itu kering sekarang kita ambil ampas kopinya itu bisa pakai kuku atau pakai amplas dicongkel sedikit dan dibilas dengan air sabun sambil dicuci ya lur biar bersih ampas dari kopi tadi nah oke lur sekarang kita lanjut lagi ke mesin yang sudah pulak balik di repaint atau sudah sering di repaint ya lur ini ini punya saya sendiri ini udah empat kali saya repaint itu dulu pernah saya warna hitam terus saya karbon terus saya warna coklat dan disini akan kita remover dulu ya lur jadi untuk mesin yang sudah bolak balik di repaint itu harus di remover lagi biar dia tidak terlalu tebal karena kalau terlalu tebal penguapan mesin akan terhalang dan catnya akan melepuh ya lur oke lur jadi kalau untuk yang sudah pernah di repaint kita rekomendasikan untuk di ini saja ya lur di remover total atau dihabus total catnya itu tapi kalau yang masih baru sekali itu masih bisa asalkan catnya nggak meruntus dan nggak terkelupas itu masih bisa langsung di repaint juga aman nah oke lur setelah kita remover tadi kita akan bersihkan bekas-bekas satu sisa-sisanya dengan sabun dan juga akan di amplas menggunakan amplas ukuran seribu dan air ya lur jadi biar bersih setelah media dibersihkan disini akan kita poxy lagi dan disini poxy nya tipis merata sampai rapat ya lur poxy nya sampai menutup semuanya jadi seperti itu ya lur bedanya pengerjaan blok mesin yang sudah pernah di chat berkali-kali dan blok mesin yang catnya masih bawaan pabrik atau yang belum pernah di chat sama sekali oke lur setelah kita poxy semua dan kering maksimal disini kita ada warna magnesium bintang satu ini keren warnanya sama persis dengan warna ninja dua tak itu lur blok ninja dua tak itu sama cuman bedanya mungkin ini lebih sedikit terang sedikit saja cuman kalau sekilas sama dan mirip untuk warnanya untuk aplikasi disini kita nggak boleh terlalu langsung tebal ya lur harus hati-hati atau tipis-tipis kabut-kabut dulu tiap lapisnya berlapis bertahap untuk pengeringan poxy tadi itu sekitar lima jam kita menggunakan diton premium ini lur oke lur sekarang saatnya kita warnai semuanya dan disini untuk pengekliran nanti kita akan mengeklirnya dengan clear semi doff ya lur dari diton premium nah oke lur setelah kering kita akan mengisi tulisannya dan disini akan menggunakan cara yang berbeda juga disini ada solasi dan kita cutter tulisannya itu seperti ini lalu kita tutup samping-sampingnya dan diisi tulisannya itu sesuai selera disini saya akan mengisinya dengan warna candytone blue dan akan kita dasari dengan dasar silver metallic ya lur jadi untuk membuat isi tulisan dalam plot mesin itu ada banyak sekali cara dan bebas memakai yang mana yang penting bisa rapi dan bagus ya lur ada yang pakai sabun ada yang di amplas cuman disini kita tadi menggunakan ampas kopi dan yang sekarang kita cutter atau kita cutting ya lur seperti ini jadinya nah oke lur setelah ini kering semua saatnya kita ke pengekliran atau finishing nah oke lur disini ada clear semi doff dari diton premium dan kita akan mengeklirnya dengan clear ini untuk aplikasi clear sama saja disini saya akan aplikasi sebanyak dua lapis yaitu lapis pertama di clear secara merata secara tipis saja setelah itu jeda sekitar 10 sampai 20 menit lalu di clear lagi sampai rata ya lur untuk pas masih basah clear ini glowing atau istilahnya itu glossy seperti ini jadinya kalau masih basah ya lur cuman nanti waktu kering dia akan nge-doff cuman doffnya itu dia tidak terlalu nge-doff atau tidak terlalu down clear nya itu ya lur jadi dia masih ada glossy glossy nya karena memang clear nya itu semi doff istilahnya ya lur nah oke lur untuk pengekliran di dua blok mesin ini sama saja untuk proses finishing nya kita clear semuanya dengan dua lapis saja dan ini setelah kering hasilnya seperti ini ya lur ini sudah kering dan siap akan kita pasang warnanya mantep kece badai dan lumayan hasilnya tinggal kita lihat akan bertahan sampai berapa tahun cuman kalau aplikasinya bener itu chartnya akan awet ya lur oke lur ini sekarang lagi kita pasang seperti ini selamat menikmati oke lur kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan dalam video ini untuk bahannya nanti kita tulis di deskripsi kode dan warna chatnya ya lur terima kasih sudah menonton jangan lupa makan ngopi dan terus berkarya semoga videonya bermanfaat thank you so much terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton